Selamat pagi Ibu Aida. Aida Suwensen Sima Juntak, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Naomi. Gimana kabarnya Bu sekarang di tengah pandemi ini? Oke, lebih sehat lagi karena lebih banyak di rumah. Amin. Biasanya jalan-jalan, ya. Oke, dan buat teman-teman yang tahu, Ibu Aida Suwensen Sima Juntak ini adalah konduktor dan direktur paduan suara anak Indonesia, Kordana Choir, dan sebagai Dewan Pembina Yamuger, yaitu Yayasan Musik Gereja, dan Council Member dan Advisor di World Choir Games Interkultur, ya Bu, ya? Ya. Dan masih banyak prestasi dan jabatan lainnya di bidang tarik suara. Dan Ibu Aida kan sebagai pendiri paduan suara anak Indonesia nih, Bu, atau yang disingkat PSAI. Infonya dulu mendirikan paduan suara ini karena melihat banyak anak sekolah minggu yang bisa nyanyi, tapi nggak bisa baca not, gitu. Bisa diceritakan nggak, Bu, kisahnya kenapa mendirikan paduan suara anak awalnya? Benarnya kerinduan ini sebelum, jauh sebelum dibentuk, ayah saya sering mengatakan, aduh banyak anak-anak yang suaranya bagus, talentanya, menyanyinya ada, tapi belum ada sarana. Terutama di kalangan paduan suara gereja, ya, paduan suara anak-anak di gereja. Nah, pada tahun 1992, Departemen Pendidikan meminta kami membawa putusan mewakili Indonesia ke Jepang dan Filipina. Oke. Jadi dibentuklah, jadi itu karena permintaan dari Departemen Pendidikan dan Pendidikan pada saat itu. Sejak dibentuk itu, setelah kami kembali, setelah mendapat banyak prestasi, ya, selama konsertan, kenapa nggak terus aja, gitu loh. Oke deh, terus. Kami latihan di Selat Tinggi Teologi, Jakarta, dan disitu latihan, latihan demi latihan, dan tujuannya tadinya ya, anak-anak mengenal lagu, lalu menyenangi lagu itu, dan dari situ saya sisipkan kalimat-kalimat yang mengenai dirinya. Ya, anak itu baik, bisa, dan senang menyanyi, terus ada juga disitu tiga dasar, mengenal Tuhan, hormat pada orang tua, dan sesama. Dan itu menjadi basis ataupun misi utama, ya, mengenal Tuhan, hormat pada orang tua, dan orang tua tetapi yang lebih tua dari mereka, dan mengasihi teman dan sesamanya. Oke. Lalu menjadi serius nih, jadi akhirnya ikut beberapa event internasional, terus saya pikir, kalau hanya nyanyi lagu-lagu asing, yang berbobot klasik, sepertinya bukan jubah kita gitu, bukan baju kita, nah saya mulai membawa mereka menyenangi lagu-lagu rakyat, kita buat aransemennya, lalu mendapat banyak sambutan, apresiasi teman-teman, waktu kami tampil di luar negeri. Iya. Tahun 97, saya tekat memadukan gerak, yang pertama adalah aktor kita, karena saya pikir, melalui itu, anak-anak kan senang ya, bunyi-bunyi yang sangat ritmis gitu kan, lalu saya gabung dengan Bali gitu, Bali lebih meminta lebih, apa? Nah, atraktif ya, waktu dan konsentrasi berat. Waktu kita bawa lagi ke sana, waduh, makin lagi, waduh, budaya Indonesia luar biasa. Nah, kemudian saya tambahkan tarik Aceh. Oke. Nah, tarik Aceh, dan itu kan memperolehkan keberapa namanya konsentrasi. Nah, sejak tahun 97, kami selalu tampil dengan membawa lagu yang namanya lagu kepaduan suara, yang identitasnya ya klasikal. Ya. Kemudian juga selalu menggabungkan gerakan Indonesia dengan lagu-lagu yang kita bawakan, Maluku, Betawi, Kalimantan, Maluku, dan sebagainya. Nah, dari situ keharapan kami, terutama ini ayah saya, Alfred Simanjuntak. Nah, biarlah anak-anak menghargai budayanya, mengenal, dan jangan sampai budaya kita baik lagu maupun instrumen itu punah, tidak dikenal oleh generasi milenial sekarang. Jadi ini misi utama, tetapi tetap memegang tiga yang tadi itu. Dalam lagu-lagu itu selalu saya cari kata-kata, kalimat yang mengenal Tuhan, kasih sayang kepada sesama, dan hormat kepada orang tua. Oke. Dengan tujuan yang sangat mulia ya, Bu, ya? Iya, sepertinya menjalannya begitu. Karena anak-anak ini sekarang kelihatan sekali, ada anak-anak yang sudah mulai dengan umur lima tahun sampai sekarang masih menjadi anggota dan bahkan menjadi kakak-kakak pengajar. Oke. Kepada adik-adiknya, biarpun mereka sudah sarjana, bahkan sudah ada yang berumah tangga. Nah, keterlibatan Ibu Aida kan baik dalam segi sebagai juri ataupun sebagai direktur dari PSAI kan sudah membawa Ibu Aida berkeliling seantero Indonesia mungkin, termasuk di luar Indonesia. Jadi apa yang sudah Ibu lihat Aida sendiri perkembangan paduan suara baik di daerah khususnya di Indonesia, Bu? Mengenai paduan suara secara umum? Iya, di daerah ataupun di Indonesia. Signifikan. Luar biasa. 20 tahun terakhir, terutama 10 tahun terakhir, Indonesia sudah menjamur paduan suaranya yang dikenal di mancanegara dan selalu sudah bisa mencapai winners, Grand Prix winners, dan sudah disegani bahkan ditakuti ya bahwa kalau adik paduan suara Indonesia tampil di kompetisi internasional, semua bilang, oh awas Indonesia. Betul, Indonesia menjadi pemenang pertamanya begitu ya. Tapi khususnya mengenai paduan suara anak-anak ini yang saya kagumi juga ya, kan mereka belajar teknik vokal nih yang seharusnya yang namanya belkanto, penempatan huruf hidup, cara menyanyikan dengan bulat. Tapi dengan membawakan Aceh, Batak, beberapa lagu daerah, terpaksa mereka saya ajar juga membawakan bahasa Ibu, cara suara itu yang asli berasal dari daerah tersebut. Kalau itu Aceh ya, suaranya harus lebih nasal sesuai dengan azan gitu loh. Oke. Kalau itu Batak ya, berwarna Batak, kalau itu Bali ya, Bali gitu loh. Jadi anak-anak itu bisa segera mencocokkan dengan lagu itu dengan cara bernyanyi yang dari mana lagu itu berasal. Kan hebat kan anak-anak bisa segera bisa coba diajarin sama orang dewasa. Nah, dari bidang tarik suara kan sudah membawa Ibu juga ke berbagai daerah ataupun di luar Indonesia. Masih ingat nggak Bu, dengan berdirinya paduan suara anak Indonesia, udah dibawa ke mana aja nih Bu? Dan daerah mana yang paling berkesan yang nggak bisa Ibu lupain kira-kira? Dari tahun 92 ya, sudah banyak sekali sih. Banyak sekali ya, saya baca asikalnya juga sudah sangat banyak Bu. Ya, sampai ke Argentina, Sumatera, eh sorry, sampai ke, yang belum adalah membawa ke Tanah Batak. Masih ingat, kalau situ belum, ke Bonan, di Pasogit ya namanya. Oke, kalau itu belum. Mudah-mudahan segera. Tapi kalau di negeri, sampai ke Kanada, Newfoundland, Argentina, Jerman, Perancis, hampir seluruh negara Eropa dan Amerika. Dan yang terakhir itu di Portugal 2019. Mereka sudah kemana-mana dan ini harapan saya, anak-anak ini kan kalau sudah besar kan berganti sama yang kecil ya. Ya. Nah, dengan sarana ini, anak-anak ini melihat bagaimana dunia luar itu. Dan anggota kita adalah anggota anak-anak yang berlaku-laku sederhana. Bahkan dari ekonomi lemah. Bahkan ada anak-anak otis, anak-anak yang bermasalah, dari situ kita bawa anak itu melihat dirinya sebagai seorang yang mempunyai potensi. I'm good. I can do it. Itu tetap diajarkan pada saat latihan. Setelah mereka lihat dunia luar, seperti ada beberapa anak Papua yang datang dari sangat pedalaman Papua, mereka kita bawa ke berbagai negara termasuk Basel, waktu mereka pulang, segera mereka baik bahasa tubuhnya, cara berpikirnya, saya lihat ada perubahan. Mereka lebih termotivasi. Jadi, sasaran saya sekarang adalah membawa lebih banyak anak-anak Papua keluar dengan harapan membuat alternatif dari apa yang mereka hadapi dari hari ke hari. Katakanlah kekurangan. Dan itu sehingga mereka termotivasi. apapun kekurangan yang ada sama saya secara ekonomi, apapun saya bisa bergerak bersama dengan anak-anak dalam area globalisasi ini. Dengan harapan yang mereka mau sekolah lebih maju, dan akhirnya bisa mengambil peranan dalam generasi muda kita ini. Jadi, menanam pohon di lahan-lahan dengan harapan mereka berbuah, sebagian menjadi buah-buah yang baik. Menanam pohon di lahan-lahannya terbuat dari batu, kita tetap tanamkan bibit dengan harapan pohon tersebut bisa berbuah. Apa itu di NT, apa itu di Papua, di Kalimantan yang paling jauh, inilah merupakan kesibukan saya, pedalaman-pedalaman termasuk ke kampung halaman kita. di Sipahutar. Sipahutar. Oke deh. Ya, di ayat-ayat, ke kampung halaman ayat saya. Oke. Sangat semangat sekali ya, Bu, ya. Bahkan mungkin semangat kita yang anak muda enggak sesemangat ibu untuk majuin banyak hal, gitu loh. Nah, untuk... Ini semangat dari ayah saya sendiri, karena lagunya kan bangun, itu mungkin terus, jadi itu sudah begitu masuk ke kampung dan sebagainya. Jadi, dekat saya yang membangun pemudi-pemuda. Mungkin asalnya dari lagu itu. Iya. Semangatnya jadi melekat ya, Bu, ya. Nah, di tengah pandemi ini gimana dengan PSAI dan juga timnya Ibu Aida? Apakah ada kendala atau tetap ada event, Bu, sebelumnya? Enggak, kami tetap online, Zoom line itu melalui Zoom latihan. Bahkan dari jam 12 sampai jam 6 loh. Wah. Menyanyi, teknik vokal, dan tari. Dan saya bersyukur, anak-anak ini enggak merasa bosen. Lalu hadir, semangat, dan luar biasa. Saya enggak tahu kenapa, tapi mereka selalu hadir dan tetap berkomunikasi untuk menyanyi dengan lain. Keren. Nah, kedepannya apa ini? Rencana dari PSAI, Bu, untuk lebih menjangkau anak dari daerah mungkin untuk bergabung di PSAI atau gimana? Rencana kedepan. Itu memang sudah terjadi dengan adanya anak-anak dari Papua. Ada sekolah di sini disebut sekolah anak Indonesia yang disentuh. Nah, saya turun ke sana melatih dan beberapa dari anggota dari sekolah itu ikut dan sudah bahkan ke luar negeri. Dan kami tetap mencari, mengundang, membuka pintu anak-anak dari berbagai kalangan. Pernah saya membawa anak-anak dari NP itu sudah cukup lama saya tetap ke sana untuk ya berbagi apa yang saya bisa bagi kepada anak-anak. Di bagian pedalaman paling dalam dari NPT. Baik. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan Ibu Aida ya, Bu ya. Nah, kalau bernyanyi... Harapan kita semua loh, Nyomi. Iya, berharapan kita semua. Mudah-mudahan sesuai harapan. Nah, apakah bernyanyi itu bisa sebagai sarana edukasi, Bu, untuk karakter building, untuk anak-anak utamanya? Sangat. Sangat. Karena itu lagu yang kita pilih itu, kan kita bikin kurikulum ya, beberapa lagu yang kita latih selama 4-5 bulan gitu, atau dalam setahun. Baik di kelas vokal maupun di paduan suara. Selalu saya pilih lagu-lagu yang berisi... Itulah kembali, melalui nyanyian anak itu bisa berekspresi, apa itu sedih. Lalu mengenai ayah ibunya, mengenai temannya, mengenai self-nya, mengenai dirinya. Dari itu, lagu itu akan diingat dan dinyanyikan berulang-ulang. Saya kira, kalimat nyanyi masuk ke jiwa anak dan ikut berperanan membantu karakter building atau pembentukan karakter dari anak-anak itu. Jadi melalui kalimat nyanyi, melalui kata melalui melodi, makanya itu penting bagi seorang komposer, pengarah untuk selektif gitu. Bukan hanya memilih kalimat nyanyi, kata-kata, tetapi juga ritme yang sehat. Sekarang mereka kan menggandungi Korean nih ya. Oke lah Korean. Oke, itu bagus sih. Tapi daripada saya menyalahkan, mengatakan, kenapa hanya dengar itu, kita berikan alternatif. Nah, dengan memberikan alternatif, mereka bisa pilih mana yang baik dan saya kira anak-anak perlu dibiarkan untuk memilih juga. Bukan hanya apa pendapat kita yang untuk anak itu, tapi biarkan memilih warna, biarkan memilih melodi, ritme. Dengan memberi mereka kebebasan memilih, tentunya dengan bimbingan, mereka akan menjadi anak yang mampu berekspresi, membuat keputusan, dan termotivasi untuk baju. Nah, ini menarik Bu. Tadi kata Ibu Aida, kalau dibiarkan sang anak untuk berekspresi dan memilih lagunya. Nah, dan sementara banyak lagu sekarang ini yang tidak sesuai dengan umur anak-anak nih. Gimana menurut Ibu Aida, peran dari orang tua untuk menyeleksi lagu itu? Ini luas ya, Naomi. Iya sih. Kalau untuk membawa orang tua, mengajarkan mereka, memilih, sebab orang tua itu berpandangan lain ya, orang tua juga mempunyai cara ya, dalam mereka memperdengarkan lagu-lagu. Paling-paling dengan pertemuan melalui orang tua atau dalam workshop, saya berikan contoh-contoh lagu yang yang baik untuk anak umur 3 ke 6 tahun, 9 ke 12, nah berangkat mereka remaja 13 ke 16, 16 ke atas, saya jelaskan kepada orang tua dalam pertemuan dengan orang tua dari anggota paduan suara. Di berbagai workshop, saya katakan juga, bahwa anak-anak umur 3 tahun saja atau 2 tahun, 4 tahun itu mempunyai melodi-melodi yang bisa mereka cerna. Bukan hanya dijejelin, tetapi mereka tidak bisa menyanyikan karena terlalu sulit atau kompleks. Lalu umur 6 ke 9, ada juga lagu-lagu yang kalimatnya cocok, kata-katanya dimengerti oleh anak tersebut, dan melodinya bisa dinyanyikan dengan mudah, dan sebagainya. Sekarang kita menghadapi remaja, banyak hip-hop, lagu-hip-hop sekarang yang bahkan lagu-lagu rock lainnya yang kata-katanya sebenarnya tidak tepat. Ya, bu. Tidak tepat, membuatkan membawa anak-anak itu berpikiran aneh-aneh. Ya. Sedapat mungkin saya jelaskan melalui berbagai pertemuan, tetapi sulit untuk membendung atau merem dan mengatakan ini boleh dan tidak boleh. Karena meluasnya dan terbukanya sekarang yang namanya segala macam sarang musik kalau ada orang lain, kan? Ya. Ya, dengan harapan orang tua ini juga sering online tentunya sudah juga banyak membaca mana yang baik dan kurang baik untuk anak-anak mereka melalui lagu. Dengan harapan kita sekarang komposer, pengarang-pengarang lagu ini untuk anak-anak masih kurang. Seperti dulu kan ada naik-naik ke puncak gunung, gitu kan? Atau kita nyanyi lagu Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Itu ada. Sekarang sudah berkurang. Hampir tidak ada. Kenapa ini menjadi banyak menjadi tanda tanya di kalangan teman-teman saya juga, pendidik anak melalui musik. Ya, sedapat mungkin lah kita usahakan melalui media seperti ini. Tapi sangat penting pengarang lagu tersebut memperhatikan peranan kata melodi sesuai dengan umur anak. Dan sangat penting buat orang tua untuk memilih mana yang baik dan kurang baik karena ini bagian dari pertumbuhan mental, spiritual anak tersebut. Karena melarang anak itu sebenarnya tidak lagi pada tempatnya tetapi memberi alternatif dan menyingkirkan lagu-lagu yang kurang baik saya kira itu lebih tepat ya. Karena sekarang kalau dilarang justru lebih lebih mencari jalannya sendiri kan. Benar. Ya. Oke deh. Sangat menginspirasi sekali Bu Aida Sengsang Sima Junta. Terima kasih ya Bu ya untuk waktunya untuk ilmunya yang sudah dikasih sama kita. Nah semoga ya semoga makin apa semoga membantu dan bisa sharing ini saya berterima kasih kepada Del yang memberi kesempatan ini kepada saya karena melalui media ini kemudahan kita bisa berbagi pengalaman dan pesan kepada guru-guru musik dan orang tua. Terima kasih Naomi terima kasih kepada Del Sukses untuk Ibu Aida dan PSAI untuk semua kegiatannya ya Bu ya selamat pagi Bu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Makasih Bu Terima kasih banyak 92,4 DLFM Connecting you to Toba